Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih untuk dua lagu spesial yang telah mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dua lagu spesial yang telah mempersiapkan hati kita untuk mempersiapkan hati kita untuk dunia terhadap kita. Sebelum saya memulai kebahasaan pada malam ini, saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk kita. Sebelum saya memulai kebahasaan pada malam ini, saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk kita. Manakah yang lebih baik dikenal sebagai orang baik padahal sebetulnya bukan orang baik? Atau dikenal sebagai orang tidak baik padahal sebenarnya kita adalah orang baik? Idealnya adalah, saya orang baik, maka saya akan dikenal sebagai orang baik. Dan saya tidak baik, maka saya akan dikenal sebagai orang yang tidak baik. Tapi kalau saudara harus memilih di antara kedua ini, manakah yang saudara pilih? Masalahnya adalah lebih untung, saya katakan lebih untung, bukan lebih baik. Lebih untung, saya tidak baik, tapi dikenal baik. Ini adalah keuntungan yang saya kenal sebagai orang baik, tapi saya tidak. Kenapa? Kenapa? Minimal, kalaupun saya tidak baik, tetapi dikenal baik, maka minimal saya akan dipilih menjadi mungkin sebagai anggota majelis. At least, I am known as a good person, although I am not, or maybe then I am going to be elected as one of the church born members. Tetapi kalau pun saya baik, tetapi dikenal tidak baik, jangan pernah harap untuk dipilih. But if you are good, and people doesn't know that you are good, do not expect that you are going to be elected. Sekarang, kalau kita melihat dua nama ini, Esau dan Yaakub. If we know or we look at these two names, Esau and Jacob. Menurut saudara, manakah yang lebih dikenal sebagai orang baik, Yaakub atau Esau? In your mind, in your opinion, which is the good person, Jacob or Esau? Siapa? Who? Oke, mostly say Jacob. Ya, kebanyakan mengatakan Yaakub. Itu sebabnya Alkitab di dalam Ibrani 12 ayat 10 mengatakan, Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual harga selungannya untuk sepilih makanan. It says here in Hebrew 12 verse 16, I will be reading from the New International Version. Let no one become immoral and unspiritual like Esau, who for a single meal sold his price as the owner started. Jadi, Alkitab mengamakan kepada kita untuk tidak menjadi seperti Esau. So, the Bible reminded us that we should not be like Esau. Saudaraku, kesalahan Esau bukan hanya menjual harga selungan. Dia punya kesalahan-kesalahan yang lain lagi. Waktu dia dapati bahwa Yaakub diperganti, dia sangat marah dan berencana untuk membunuhnya. Dia punya banyak kesalahan. Satu hal itu adalah, ketika Jacob diperganti oleh ayah Esau, Esau mempunyai hati dia untuk membunuh Jacob. Di dalam kejadian Fasal 27 dan 41, dikatakan, Esau menaruh dendam kepada Yaakub, karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian Ayakub itu sudah tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yaakub adikku akan kubunuh. Esau sedang berbicara kepada siapa? Saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat ini, Esau sedang berbicara kepada siapa? Kepada siapa? Kepada diri sendiri? Kepada diri sendiri. Tetapi celakanya, waktu dia sedang berbicara sendirian, ada orang yang mendengar, lalu memberitahukan hal itu kepada Rika. Dan akhirnya, di dalam kejadian 27 dan 40, dikatakan, ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungi itu kepada Rika, maka diselunginya lah memanggil Yaakub, anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. In Genesis 27 verse 42 says, but when Rebecca heard about Esau's plan, she sent for Jacob and said, listen, your brother and Esau is planning to get even with you, and heal you. Ayat 43, Jadi sekarang anakmu, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau, dan larilah kepada Labanku, saudaraku ke Haram. And in verse 43, Genesis 27, Now son, do what I say, go at once to your brothers, Labanku, in heart. Saudaraku, yang menarik, apa yang Esau ucapkan, dan yang disampaikan kepada Rika, terjadi sedikit perbedaan. What is interesting in this conversation is, that there is a difference between what Esau said to himself, and what has been reported to Rebecca. Pertama, apa yang dibicarakan Esau dengan dirinya sendiri ini, dia bilang seperti ini, hari-hari berkabung karena kematian ayahnya sudah dekat. What Esau was speaking, is that the time to mourn my father's death is here, artinya ayahnya sudah tidak lama lagi akan meninggal. It means that the death of Isaac, his father is not longer anymore. Nanti kalau ayah saya sudah meninggal, aku akan bunuh Yaakub. The idea of Esau is that after his father's death, then he will heal Jacob. Nah, yang dilaporkan kepada Rika adalah, Esau akan membunuh Yaakub saat itu juga. Esau planning to kill Jacob. But what was reported to Rebecca is that, Esau is going to kill Jacob at that time. Bagian pertama dari kata-kata Esau dihilangkan, dan hanya bagian akhirnya yang disampaikan. The first part of Esau's work has been deleted, and it's only the last part that was reported to Rebecca. The lesson here is that do not believe, do not trust any reports. many times report has been said is only on what the person wants to stress about. Dia tidak menceritakan secara utuh, dan kalau kita bergantung kepada cerita itu, maka hidup kita akan kacau. Karena setiap kali seseorang bercerita sesuatu, apalagi yang negatif, mereka memiliki agenda tersendiri dibalik cerita itu. dan kalau kita telan bulat-bulat, maka kita akan menjadi korban. Dan inilah yang terjadi di dalam cerita Rika dan Yaakub. And this is what happened in the story about Rebecca and Jacob. Yang mana pada akhirnya, Rika tidak pernah bertemu lagi dengan Yaakub, sampai dia meninggal. At the end of that story, Rebecca never met Jacob until she died. Kenapa? Karena Rika percaya rumor. Karena Rebecca percaya gosip. Tetapi itu bukanlah inti dari contoh saya pada malam ini. But that was not the main part of my sermon tonight. Saudaraku, puluhan tahun berikutnya, ketika Yaakub lari ke Rumah Laban, Ternyata Isaac belum meninggal. We found out that Isaac is not dead yet. Padahal Esau sudah tunggu-tunggu, kalau bapaknya meninggal, maka dia akan membunuh Yaakub. Esau has been waiting that when Isaac died, that's the time that he is going to kill Jacob. Nanti puluhan tahun kemudian, ketika akhirnya Isaac meninggal, dan inilah yang Alkitab ceritakan di dalam kejadian 35 and 29. And many years after that, Isaac died. And this is the story. Lalu meninggallah Isaac, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yaakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. We'll read from Genesis 35. I'm going to read verse 28 and 29. Isaac lived to be 180 years old and died at the right of old age. And his sons, Esau, and Jacob buried. If we look at that piece verse, who buried Isaac when he died? Siapa? Who? Esau dan Yaakub. It's Esau and Jacob. Dan Alkitab tidak pernah menceritakan bahwa Esau membunuh Yaakub setelah Isaac mati. And the Bible never tells that Esau killed Jacob after Isaac died. Jadi sebenarnya, Esau tidak sejelek yang kita pikirkan. Tetapi dia sudah dicat sebagai orang jahat, jelek membunuh. So, if we look at this, Esau is not really a bad person. But many times, people already tell that Esau is a bad, is a murderer. Bahkan setelah Isaac mati, ini yang dia lakukan. And after Isaac died, this is what Esau did. Ya. dan ia meninggalkan Yaakub, adiknya itu. This is what Esau did. In Genesis 36 verse 6. Then Esau took his wives, his sons, his daughters, and all the people of his house, along with all his livestock and all the possessions he had gotten in the land of Canaan and went away from his brother Jacob to another land. Kenapa Esau, Esau maksud saya, meninggalkan Yaakub? Why did Esau left Jacob? Apakah karena dia benci kepada Yaakub? Is it because he hated Jacob? Tidak sebenarnya. It's not my brother and sister. Because, karena di dalam kejadian, tidak pernah tidak dikatakan.